Hai guys tahu enggak sih cemilan yang pernah viral di tahun 2019 Yap sebenar banget bola-bola Oreo milo nah jadi sekarang tuh lagi pengen banget bikin bola-bola kayak gini lagi cuman disini aku pengen ganti oreonya itu pakai oreo Blackpink yang lagi viral itu loh guys nah kira-kira nanti rasanya sama aja atau beda ya Nah sekarang mari kita coba sebelum kita coba jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan dulu loncengnya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari aku dan supaya aku makin semangat lagi untuk kontennya ya guys Oke langsung aja kita mulai ke tutorialnya Oke ya jadi untuk bahan-bahannya sendiri kita cuman pakai tiga bahan dan ini tanpa diopeng tanpa dikukus tanpa digoreng pokoknya simple banget ya guys jadi langsung aja untuk bahan pertama pastinya kalian siapkan dulu Oreo edisi Blackpink yang seperti ini kalian siapkan satu bungkus aja lalu kalian bisa siapkan satu bungkus milo dan kalian juga siapkan satu saset susu kental manis rasa coklat Nah untuk susu kental manisnya kalian bisa tambah lagi kalau misalnya nanti kurang ya guys dan langsung aja kita ke proses pembuatannya nah pertama-tama kalian bisa siapkan dulu wadah lalu disini aku buka dulu kemasan oreonya disini kita bisa lihat ya guys ternyata isi oreonya tuh seperti ini ini jujur aku belum pernah nyumbah sama sekali Oreo Blackpink ini jadi kayaknya aku bakal sisain satu deh buat aku makan Oke langsung aja deh kita pisahin isi oreonya dengan biskuitnya kayak gini nah kalau udah dipisah kayak gini disini untuk isian oreo kita sisihkan dulu ya guys nah sekarang kita mau hancurkan si biskuit oreonya ini nah disini untuk ngancurinya kalian bisa pakai chopper pakai blender atau lainnya tapi disini aku mau pakai ulekan aja guys yang lebih simpel jadi disini aku masukin dulu ke plastik kayak gini lalu nanti kalian tinggal bubukin aja pakai ulekan gitu loh tinggal di tumbuk-tumbuk aja kayak gini sampai nanti halus Oke kalau udah hancur seperti ini kalau bisa sih lebih halus ya guys tapi ini karena aku mager aja jadi udahlah segini aja Oke sekarang kita tinggal campurkan aja isian oreonya kayak gini terus kalian masukkan milo tapi untuk milo itu kalian masukkannya setengah aja atau sedikit aja jadi jangan semuanya karena sisanya nanti kalian taruh aja di wadah yang terpisah ini nanti untuk toppingnya dan terakhir kalian bisa masukkan susu kental manis yang tadi nah lalu kalian tinggal aduk aduk sampai merata nah berhubung disini satu saset itu kurang ternyata jadi aku pakai satu saset lagi untuk susu kental manisnya guys jadi untuk susu kental manis ini aku pakai dua saset ya Oke sekarang kalian tinggal aduk sampai merata dan yang paling terpenting itu sampai adonannya bisa dibentuk ya guys Oke kalau udah bisa dibentuk kalian tinggal bentuk aja jadi bulat-bulat gitu nah tinggal bentuk aja jadi kayak gini pokoknya sampai selesai Nah kalau udah terbentuk bulat-bulat kayak gini kalian tinggal baluri aja pakai bumbuk milo yang tadi caranya kalian tinggal masukkan aja seperti ini lalu kalian tinggal aduk-aduk kayak gini nih kalian tinggal baluri aja pakai milo kayak gini ya sampai selesai kalau udah karena disini ada sisa milo yang tadi jadi sisanya aku bakalan taburin di atas oreonya kayak gini oke sekarang kita tinggal makan Oke sekarang aku mau cobain guys kira-kira rasanya tuh sama kayak oreo biasa atau enggak nah disini menurut aku sih rasanya masih sama kayak oreo yang biasa enggak tahu kenapa mungkin karena udah dibalur sama susu dan juga milo ya guys jadi rasa oreo itu enggak terlalu dominan tapi untuk keseluruhan kata aku sih ini enak banget karena menurut aku olahan oreo itu enggak ada yang enak gitu menurut aku enak-enak aja dan kayak ini cembilan tuh yang paling sering aku bikin dan aku suka banget karena bikinnya gampang jadi kalian jangan lupa untuk coba ya guys di rumah so jangan lupa untuk like comment and subscribe dan sekian aja video dari aku thanks to watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh